Intro Halo adik-adik semua, selamat hari minggu ya bersama Lawsa Edward dan Lawsa Kenny Eh Lawsa Edward, gak terasa sudah setengah tahun Kita udah di bulan Juni Oh iya betul Gak terasa Tuhan sudah memimpin kita dari awal tahun sampai setengah tahun Sekalipun kondisi pandemi masih terus ada Tapi kita terus yakin Tuhan pasti akan tolong kita semua Oke, yuk dengan semangat hati kita Semuanya bersikap yang baik, pasang sikap yang baik Kita mau memuji nama Tuhan Kita naikkan pujian Bapak ku datang padamu Bapak ku datang padamu Naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerahmu Yang indah setiap hari Bagi hari Siang hari Siang hari Sore dan malam hari Tak hentinya Mengucap syukur Ayo adik-adik kita berdoa Bapak kami di dalam surga Terima kasih Tuhan Atas kebaikan Tuhan Di tengah-tengah hidup kami Di tengah-tengah keluarga kami Kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan Untuk bisa berada di hadiratmu Untuk memuji Tuhan Dan mendengarkan firmanmu Sementara dari awal sampai akhir Biarlah Tuhan yang memimpin Jalannya kebaktian ini Tuhan saja yang boleh dimuliakan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur dan berdoa Amin Masuknya nih Masih ingat gak moto Sekolah Minggu kita? Tentunya Setiap Minggu kita ulang terus Kita harus hafal Yuk kita ucapin sama-sama yuk Untuk moto Sekolah Minggu kita Pake gaya ya adik-adik ya Sekarang sama-sama ya adik-adik Satu dua tiga Sharing Caring And loving Sekali lagi Sharing Caring And loving Oke Good Nah Bicara soal moto ya Berarti Kita tuh Perlu adanya Semacam Kayak komunitas Pasti Ya Kayak misalnya kalian Di sekolah-sekolah gitu ya Di sekolah kan pasti kalian punya teman-teman Ya banyak teman-teman Banyak teman-teman Terus mungkin ada yang bentuk kelompok gitu ya Teman-teman deket Teman-teman baik Jadi komunitas ya saya Jadi komunitas Nah Di dalam komunitas itu Penting sekali ya Kita harus ada berada di dalam komunitas Kenapa? Karena di dalam komunitas itu Kita bisa saling Ya seperti Moto kita Sekolah Minggu Sharing Sharing And loving Betul Nah Melalui lagu yang sebentar lagi kita akan nyanyikan Kita diingetin sekali lagi Betapa pentingnya kita punya komunitas Nah Oh so Kita semua juga pasti berharap Sekolah Minggu akan segera dibuka lagi nih Biar kita bisa Sudah kangen banget Iya Supaya kita sama-sama bisa berkumpul bersama-sama Kita bisa saling sharing Saling caring Dan saling loving Oke Kita nyanyikan lagu There's a quiet understanding There's a quiet understanding There's a quiet understanding When we gather in the spirit There's a promise that he gives us When we gather in his name There's a love we feel in Jesus There's a manna that he gives us There's a promise that he gives us When we gather in his name And we know when we're together Sharing love and understanding That our brothers and sisters That our brothers and sisters We know what else can be dreams Thank you Thank you Thank you Thank you Jesus Okay Adik-adik Sekarang kita mau bangkit berdiri Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli Dengan sikap yang hormat Dan sikap yang yakin Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Kali kelangit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada Rodus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sesara Yang di bawah pemerintahan Montius Pilatus Disalipkan Mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan laut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan arah Bapak yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Los Edward Mungkin kita tahu bahwa Yang Lausa paling idam-idamkan Dan paling terutama di dalam hidup Lausa itu apa? Keluarga Lausa juga udah berkeluarga Kayaknya sesuatu yang paling penting itu adalah Keluarga Atau mungkin kalau adik-adik Keluarga orang tua Mungkin siapa lagi ya Apa lagi ya yang jadi sesuatu yang sangat penting Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang Facebooknya Atau IGnya Atau TikToknya Atau gadgetnya Begitu banyak sesuatu yang sangat penting di dunia ini Tapi tahu gak sih yang paling penting di dunia Buat kita Anak-anak Tuhan Tuhan itu sendiri Jadi Tuhan itu sebagai prioritas yang paling utama dalam hidup kita Makanya semuanya akan ditambahkan buat kita dan keluarga kita Amin Amin Yuk lewat lagu ini Kita tahu tuh Kita seringkali lemah Kita seringkali sedih Tapi Tuhan yang menguatkan dan memberikan kebahagiaan Yuk kita nyanyikan lagu-lagu Lagu pujian You are my all in all Yesus engkau lah kenyalanya ya You are my strength when I am weak You are the treasure that I see You are my all in all Seeking you as a precious jewel Seeking you as a precious jewel Lord to give up and be a fool You are my all in all Taking my sin Taking my sin My cross, my shame Rising again I'll bless your name You are my all in all When I fall down When I fall down You pick me up When I am now You fill my cup You are my all in all Semuanya katakan Jesus, you are my all in all Jesus Lamb of God Werny is your name Jesus Lamb of God Werny is your name You are my all in all You are my strength when I am weak You are the treasure that I see You are my all in all Seeking you Seeking you as a precious jewel Seeking you as a precious jewel Lord to give up and be a fool You are my all in all Jesus, Lamb of God Jesus, Lamb of God Jesus, Lamb of God Wordy is your name Jesus, Lamb of God Worthy is your name Worthy is your name Worthy is your name Kita mau memasuki persembahan Adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita Dan juga apa yang ingin kita persembahkan buat Tuhan Untuk adik-adik yang maksudnya nanti Bentuknya nanti bentuk persembahannya Ya bentuk persembahannya kalian boleh simpen dulu gitu ya Nanti pas sudah on site kita bisa kasih ke lausonya Atau kita bisa berikan dalam bentuk QR code yang sudah ada di screen Dan kalian boleh minta tolong papa, mama atau cici koko Untuk mempersembahkan dengan nominal di belakang dengan angka 1 Misalkan kita mau mempersembahkan 100 ribu lausat Edward Nanti kita bisa tuliskan 1001 Itu menandakan bahwa persembahan kalian berasal dari sekolah minggu Oke Mas Edward yuk kita naikkan pujian dan adik-adik semua Kita bagikan hati yang sungguh-sungguh memuji nama Tuhan mempersembahkan Betapa hatiku Betapa hatiku Berterima kasih Yesus Kau mengasihiku Kau memilikiku Hanya ini Tuhan Hanya ini Tuhan Persembahanku Segera hidupku Jiwa dan ragaku Terima kasih Tuhan 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 Berikan hidupku di tanganmu Dengan ku rapkan kuasa rohmu Ku dikaharui selalu Jadikanku Allah Jadikanku Allah Dalam rumahmu Inilah hidupku Di tanganmu Untuklah seduruh Kehendakmu Pakailah sesuai rencanamu Katakan kau sepertimu Yesus Ku maus sepertimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam sedap jadikanku Memuliakan Ku maus sepertimu Yesus Ku maus sepertimu Yesus Ku maus sepertimu Yesus Memuliakan Namamu Katakan memuliakan Namamu Katakan memuliakan Namamu Terima kasih Kelo maus sepertimu Yesus Akhirat Adik-adik bisa lihat nggak? screennya bisa Oke mantap nah semua tanya nih kalau kalian lihat nama-nama yang ini kalian tahu enggak mereka tuh siapa saya rasa kayak pernah dengar ya tapi siapa ya kalau Obama Barak Obama belum pernah ya coba langsung tunjukin fotonya ya Mungkin kenal ya itu mereka belajar di sekolah Barak Obama pernah belajar di sekolah ingat nggak mereka siapa ya Barak Obama jadi presiden orang yang sakit sama yang itu iya benar-benar jadi Barak Obama adalah presiden di Amerika dia juga pada terasa juga itu yang lepersi jadi Mbak Teresa dia melayani di India dia melayani orang yang miskin dan orang yang sakit pustah yang lepersi itu benar-benar itu dari item ya Iya Oke thank you intern kalau nama-nama yang ini kalian tahu nggak Abraham tahu kalau Musa tahu Daud tahu Abraham itu siapa ayo Abraham apa ya tahu aja tapi apa itu dikenal sebagai Bapak segala bangsa Bapak segala bangsa kalau Musa orang yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir iya benar pintar-pintar jadi Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir nah kalau Daud tahu nggak Raja itu Raja itu Raja Mesir Raja Mesir Raja apa Raja Israel Oh ya Raja Israel jadi Daud adalah Raja dipilih Allah untuk menyimpin Israel nah adik-adik kan tahu nih tadi siapa itu Mada Teresa terus Barak Obama Abraham Musa sama Daud kalau setanya bagi silai ada yang tahu nggak pernah denger nggak namanya nggak pernah ya kita ya yang lain yang lain pengen enggak itu Eugene Jesse Maika pernah dengar nggak nama Barzilai siapa Barzilai yang ini ini pernah dengar pernah ya Tau nggak tahu nggak tahu siapa ya Nah mungkin dari kita semua memang banyak yang tidak tahu ya Barzilai itu siapa bahkan lause pun sebelumnya tidak tahu loh Barzilai itu siapa jadi hari ini kita akan belajar sama-sama dari Barzilai Barzilai itu adalah seorang tokoh di perjanjian lama yang tidak begitu dikenal ya dia adalah seorang lansia seorang yang selanjut usia yang sudah tua meskipun tidak begitu dikenal Tuhan memakainya untuk melakukan sesuatu yang istimewa nah sebelumnya yuk kita berdoa dulu maka kita berdoa surga kami mau mengucap syukur karena engkau telah mengizinkan kami untuk berkumpul bersama pada sejauh hari ini untuk mendengar dan belajar dari firmanmu kami mohon teman-teman teman-teman kudus agar mata hati dan pikiran kami dapat dibuka untuk mengerti apa yang akan kami pelajari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin nah sebelum kita lihat pelayanan apa yang dilakukan Barzilai untuk Tuhan lause mau ceritakan dulu sedikit lokal belakangnya ini ada background noise ini Ethan bisa mute dulu lause cerita oke thank you Ethan nah jadi kalian semua tahu kan Daud, Raja Daud Raja yang dipilih oleh Allah untuk memimpin Israel nah Raja Daud ini anaknya banyak salah satu anaknya yang bernama Absalom itu adalah anaknya yang ketiga nah dia memiliki banyak talenta dan kemampuan tapi Absalom tidak menggunakan talentanya untuk menyenangkan Tuhan dia mau menyenangkan diri sendiri dan dia mau menjadi Raja jadi dia berencana untuk menjatuhkan ayahnya Daud dari posisi Raja supaya dia yang menjadi Raja nah jahat ya dan bukan itu saja loh untuk melakukan itu dia menggunakan cara yang tidak baik jadi Absalom ini dia berpura-pura peduli terhadap kebutuhan orang Israel untuk mengambil hati mereka nah kita akan baca sama-sama ya dari 2 Samuel pas 15 langsung butuh 2 orang untuk bantu lause baca yang satu akan membaca dari ayat 2 sampai 3 terus yang satunya lagi akan membaca dari ayat 4 sampai ayat 6 ada yang mau Greta ya Greta boleh baca terus satu lagi siapa ayo ada Karin ya Karin, Ethan, Eugene, Jesse, Maika, Emily ada enggak yang mau baca Ethan ya oke nanti Greta yang baca yang ayat 2 sampai 3 terus next slide-nya lagi nanti Ethan yang baca ya silahkan Greta maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap Raja untuk diadili perkaranya orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai dari kota manakah engkau apabila ia menjawab hambamu ini datang dari salah satu buku Israel maka berkatalah Absalom kepadanya lihat perkaramu itu baik dan benar tetapi dari pihak Raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau thank you Greta next Ethan lagi kita lagi kata Absalom sekarang akan diangkat menjadi hakim di lagiri ini maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertiakan hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil apabila seorang datang mendekat untuk sujid membaah kepadanya maka dimuatannya lah tangganya di penganya orang itu dan dicumi cara yang dimikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang masuk menghadap untuk diperkarnya orang Raja dan dimikianlah Absalom mencuri hati-hati orang Israel oke thank you kita dan Greta sudah bantu baca nah jadi dari sini kita tahu ya Absalom ini berpura-pura peduli terhadap kebutuhan orang Israel dan banyak orang yang akhirnya suka sama dia dan mereka memutuskan untuk mengikutinya dan tidak lagi mengikuti Raja Daud nah setelah 4 tahun Absalom berbohong dan menipu banyak orang Absalom akhirnya mendapat dukungan yang cukup untuk dia menjadi Raja menggantikan ayahnya nah ketika Daud dengar nih tentang Absalom sudah dapat banyak dukungan dan dia mau mencelakai Daud Daud langsung melarikan diri dari Yerusalem jadi Daud bersama pengikut-pengikutnya melarikan diri dari Yerusalem untuk menyelamatkan diri mereka dalam perjalanannya Daud dan pengikutnya dibantu oleh seorang penduduk lansia penduduk yang sudah tua, yang baik hati, yang penurah, dan setia namanya siapa? ada yang ingat namanya yang tadi Laos tersebutin di awal? yang mulai dengan B Barzi Barzi Lai ya Barzilai, agak susah ya namanya jadi Barzilai ini adalah seorang yang kaya dan dia juga sudah sangat tua nah adik-adik ketika orang sudah tua tubuhnya secara fisik kan tidak bekerja sebaik sebelumnya kan dan hal-hal yang mereka bisa lakukan itu sudah terbatas ya enggak adik-adik? ya kalau kita lihat opa-oma yang di rumah mereka secara fisik sudah terbatas gimana mereka mau bantu orang lain yang ada malah kita yang bantu mereka kan iya enggak? iya nah tapi dari Barzilai kita bisa belajar nih bagaimana seseorang yang sudah tua pun tetap bisa membantu orang lain tetap bisa melayani Tuhan yuk langsung bacain ya bagaimana Barzilai bisa membantu Daud sebagai cara ia melayani Tuhan jadi dari 2 Samuel pasal 17 ayat 27 ketika Daud tiba di Mahanaim maka Sobi anak Nahas dari Rabah kota Bani Amon dan Mahir anak Amiel dari Rotepar dan Barzilai orang Gilead dari Rogelin membawa tempat tidur mangkuk buat tanah liat juga gandum jelai jelai itu kayak jali-jali setepung biji-bijian panggang kacang-kacangan kacang kolong kecil mereka juga membawa madu dadih jadi dadih itu kayak yogurt terus mereka bawa kambing domba dan keju yang terbuat dari susu lembu jadi mereka bawa semua barang itu untuk Daud dan rakyatnya yang bersama-sama dengan Daud untuk mereka makan sebab Barzilai berkata rakyat ini tentu telah menjadi lapar lelah dan haus di padang dorong nah hebat banget ya Barzilai ya meskipun dia sudah tua dan secara fisik kurang mampu tapi dia tetap membantu Daud dan pengikutnya itu banyak banget loh barang-barang yang dia bawa sampai tempat tidur segala nah Barzilai dan teman-temannya tidak hanya membawa tempat tidur agar Daud dan pengikutnya bisa istirahat dan mereka bawa makanannya juga bukan yang seadanya mereka memberikan yang terbaik untuk Daud dan teman-temannya jadi kayak makanan yang tadi ada madu terus ada daging juga terus ada yogurt keju itu bukan makanan yang biasa ya untuk pada zaman itu itu jadi Barzilai memberikan yang terbaik untuk untuk Daud dan teman-temannya dan adik-adik ingat gak sekarang kan Absalom kan yang berkuasa di Israel dan Daud itu sedang kabur dari Absalom jadi harusnya Barzilai tidak membantu Daud karena resikonya sangat tinggi nah kira-kira resiko apa nih yang adik-adik bisa pikirkan resiko paling tinggi yang bisa yang dihadapi oleh Barzilai karena dia membantu Daud ada yang mau tebak kira resiko apa sakit kurang tinggi resikonya ada lagi mau coba kurang ekstrim ya saya kurang ekstrim iya apa lagi coba pikirkan apa yang paling ekstrim si Barzilai ini membantu seseorang yang sedang dikejar oleh raja yang sedang berkuasa pada saat itu kalau ketahuan gimana hukumannya bisa hukuman mati mati iya ini resikonya tinggi banget kan nah jadi menurut adik-adik gimana nih kenapa Barzilai tetap mau membantu Daud meskipun resikonya sangat tinggi kenapa Eugene Eugene ada disitu iya menurut Eugene gimana kenapa Barzilai masih tetap mau membantu Raja Daud mau membantu Daud meskipun yang berkuasa bukan dia sekarang karena mungkin karena dia mungkin karena Tuhan suruh dia untuk membantu iya nah jadi Barzilai dia kan umat Tuhan yang setia dan dia tahu bahwa Daud adalah Raja yang dipilih oleh Tuhan nah jadi dia membantu Daud karena dia tahu bahwa Daud itu adalah Raja terpilih dan dia tetap setia dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melindunginya meskipun resiko sangat tinggi Tuhan akan tetap bersamanya dalam perbuatan yang dia lakukan nah setelah ini ada beberapa peristiwa yang terjadi sampai pada akhirnya Absalom meninggal dan Daud sudah siap kembali ke Yerusalem untuk mengambil posisinya kembali sebagai Raja Israel nah jadi di tempat Daud berada untuk kembali ke Yerusalem dia harus menyeberangi Sunai Yordan jadi sebelum menyeberangi Sunai Yordan Daud mengundang Barzilai untuk kembali bersamanya kalau sebut tua orang untuk pantu lause kita akan sama-sama baca respon apa yang Barzilai berikan kepada Raja Daud ketika Raja Daud mengundangnya untuk kembali ke Yerusalem yang yang tadi yang belum baca siapa Michael Jesse mau baca nanti ya Greta ya kita teman-teman yang lain dulu Jesse 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 bisa di unmute jadi ada di situ oke jadi Jesse nanti jadi Raja Daud ya terus Maika Maika ada Mika oke nanti Mika yang jadi bangsi lainnya ya nah yang ini Raja Daud silahkan Jesse seberangi sungai itu bersamaku ikutlah denganku ke Yerusalem dan aku akan menjagamu nah ini bersilai boleh Mika Taukah Tuhanku beberapa umur saya saya berusia 80 tahun hamba terlalu tua untuk menikmati makanan dan hiburan di istana mengapa Tuhanku Raja harus repot dengan saya saya tidak layak menerima upah dari Tuhanku Raja tolong biarkan hambamu kembali ke Rogelin agar saya bisa mati di kotaku sendiri tapi inilah Kim Ham biarkan dia pergi bersamamu Tuhan dan Rajaku lakukan padanya apa yang Tuhanku pandang baik Sekarang kembali ke Raja Daud Jessie Baiklah Kim Ham ikut dengan saya saya akan berbuat kepada kepadanya apa yang kau pandang baik segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untuknya Terima kasih Jessie Terima kasih Maika Nah dari bacaan yang dibacakan sama Jessie sama Maika tadi kita bisa tahu bahwa Mbak Zilai tidak berbangga diri ya karena dia sudah menolong Raja Daud dia juga menolong bukan karena mau dapat balas budi Mbak Zilai murni mau melayani Tuhan tanpa mengharapkan imbalan jadi ketika Raja mengajaknya bergabung ke istana dia memilih untuk kembali ke kehidupannya yang sebelumnya tetapi Bersilai meminta Daud untuk meneruskan pahlawan yang baik ini kepada putranya yang bernama Kim Han dan Daud pun bersedia untuk menutujui permintaan dari Bersilai ini nah jadi kebaikan Bersilai ini diingat oleh Raja Daud sampai sebelum dia meninggal jadi Raja Daud sebelum dia meninggal dia pesankan kepada anaknya Solomon dia bilang tetaplah berbuat baik kepada Bersilai dan anak-anaknya nah adik-adik meskipun Bersilai ini bukan tokoh yang banyak dikenal oleh orang-orang tapi kita bisa banyak belajar dari dia Bersilai memberi contoh bahwa masa tua bukanlah sebuah kesempatan untuk beristirahat dari melayani Tuhan sama juga ketika kita masih muda kayak adik-adik ini jangan bilang lafsa-lafsa saya kan masih kecil kerjaanku kan cuma main belajar tidur makan jangan ya jadi jangan sampai ini dijadikan alasan untuk kita tidak mengambil bagian dalam pelayanan untuk membangun gereja Allah melayani Tuhan adalah sesuatu yang benar dan menyenangkan Tuhan meskipun adik-adik masih muda kalian bisa melayani Tuhan dalam beberapa cara yang sama seperti Bersilai yaitu dengan menunjukkan kasih dan kebaikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan Tuhan juga sudah memberikan kita karunia yang berbeda-beda bakat yang unik untuk setiap diri kita agar kita bisa sama-sama membangun gerejanya adik-adik ingat gak pelajaran beberapa minggu lalu yang Lassar ini dibawakan nah tentang tubuh tubuh kita ini kan ada banyak anggotanya kan jadi ada mata ada telinga hidung iya dari setiap setiap dalam diri kita ada roh kudus yang memberikan kita bakat-bakat yang berbeda dan peran setiap anggota itu sangat penting supaya tubuh kita dapat melakukan aktivitas dengan baik jadi sama seperti adik-adik maksudnya di sini bapak-mama di rumah opa-oma meskipun umur kita semua berbeda kita dapat mengambil bagian untuk membangun gereja dan seberapa seberapa kecil hal yang kita lakukan itu asalkan kita lakukan dengan sepenuh hati dan sesuai dengan kehendak Tuhan Tuhan pasti akan senang nah jadi adik-adik langsung mau tanya nih bisa gak umat Tuhan melayani Tuhan ketika mereka masih anak-anak bisa gak mana suaranya bisa gak bisa cukup cuma Greta yang jawab mana yang lain Karen ya Karen dari tadi gak kedengaran suaranya Karen atau Sharon Sharon ada di situ Ethan, Eugene, Jesse Karin oh Karin Karin menurut Karin bisa gak umat Tuhan melayaninya ketika mereka masih anak-anak bisa bisa iya kalau mereka sudah remaja bisa gak melayani Tuhan menurut adik-adik semua bisa kalau sudah dewasa bisa bisa kalau sudah tua sudah lansia bisa bisa benar jadi Tuhan memakai kita dari segala usia untuk membangun gerejanya adik-adik bisa pikirin gak kira-kira bagaimana cara kita melayani Tuhan ada ide gak bagaimana kita bisa membantu orang lain sebagai wujud melayani Tuhan menolong tanpa mengharapkan imbalan menolong tanpa mengharapkan imbalan menolong menolongnya gimana ya kayak membantu kalau ya contohnya mungkin ada orang yang lagi jalan terus barangnya jatuh tapi dia gak sadar barangnya jatuh kita bisa bantu ambilkan dan kembalikan ke orang itu gak usah juga mau kasih contoh-contoh yang lain nah jadi misalnya papa mama baru pulang belanja nih bawa barangnya kan banyak kalian bisa bantu bukakan pintu tahan pintunya supaya mereka bisa masuk ke dalam rumah terus kalau misalnya ada teman kita yang lagi sedih kita bisa hibur dia dan mereka kalian juga bisa doakan untuk mereka terus kalau misalnya kalian ada banyak mainan atau buku-buku yang tidak terpakai kalian bisa kumpulkan terus kalian donasikan ke pantiasuhan atau ke orang-orang yang butuh nah itu beberapa contoh kita bisa melakukan perbuatan yang baik sebagai wujud dari pelayanan terhadap Tuhan oke sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan dari 1 Korintus 12 ayat 18 kita akan baca sama-sama ya oke kalian bisa lihat kan screennya bisa oke ayo di unmute sudah unmute semuanya Karin Ethan Eugene Jesse Mika oh ada Shane juga Emily yuk di unmute terus kita sama-sama baca ayat hafalannya mana nih semuanya suaranya mana yang sudah unmute mana suaranya atau dikasih jempol juga bisa kok gak kelihatan yang unmute cuma kelihatan Greta ayo Ian Emily Ethan Eugene Tuh Disi buka Shane Ethan Ethan Emily 1 Korintus 12 ayat 18 1 2 3 1 Korintus ayat 18 tetapi ayat 18 ayat 18 ayat 18 ayat 18 Semoga memberikan kepada anggota-anggota, semakin secara halus, suatu tempat ada tubuh seperti yang dikondikahannya. Oke, nah sekarang sebentar lagi kita akan masuk ke breakout room dan kita akan doa sama-sama. Jadi di dalam breakout room nanti, kalian pikirkan kira-kira perbuatan apa, perbuatan baik apa yang adik-adik sudah pernah lakukan untuk orang lain. Dan semasa pandemi ini kan agak terbatas kan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Nah adik-adik pikirkan juga kira-kira apa sih satu hal saja, satu hal yang bisa kita lakukan untuk orang lain di masa pandemi ini. Dan kita komit bahwa kita akan lakukan untuk satu minggu ke depannya. Oke? Oke. Oke, stop sharing. Lausa Alek, waktu yang mau mau mania. Lagi doa, tutup. Lagi doa, tiba-tiba break roomnya ditutup. It's okay. Tadi Lausa juga lihat, Lausa Liana masih doa juga. It's okay. Tetap didengar Tuhan. Oke, adik-adik semua, Lausa senang kalian masih tetap setia beribadah. Ya, Lausa mau kasih pengumuman nih. Kita udah mau full on-site, jadi nggak ada online lagi. Yuk datang ke gereja yuk. Karin, Ethan, Shane, Eugene, Mika, Emily. Emily biasa datang on-site. Lausa nggak lihat nih hari ini. Minggu depan datang on-site yuk. Memang kayaknya minggu depan masih ada online, tetap masih ada. Tapi kayaknya minggu depan terakhir onlinenya. Nanti di inpoint di grup. Lausa ajak datang ke sekolah yuk. Lausa tanya beberapa anak sekolah minggu teman-teman kalian yang udah datangnya. Lausa tanya, enakan on-site apa online? On-site, Lausa. Tanya Lausa Gloria. Ya, Lausa ya. Lebih suka datang langsung ke gereja katanya. Iya, lebih seru mereka bilang. Yuk datang ya, Ethan. Ya, Ethan, Shane, Eugene. Mungkin jam sembilan dan jam sebelas. Jam sebelas ada on-site. Tapi mungkin memang tidak sebanyak jam sembilan. Tapi nggak apa-apa. Kan ibadah, yang namanya ibadah, nggak perlu rame-rame gimana kan. Ibadah kan kita sama Tuhan. Jam sebelas bisa, jam sembilan bisa. Oke, Lausa tunggu di on-site ya. Minggu depan di nikah ya. Ya, itu jam sembilan sampai jam berapa? Jam sembilan sampai jam setengah sebelas. Setengah sebelas. Mau datang jam sebelas juga boleh. Bisa. Nanti ajak papa mama ya. Karin juga, Ethan, Emily. Emily datang lagi on-site ya. Emily, Emily, Emily. Udah, mending reta datang jam sembilan aja daripada nanti datang jam sepuluh sendiri. Enggak, nggak sendiri kok. Tadi ada temannya datang kan. Tadi ada. Barusan tadi Lausa tempat off kan. Lausa keluar. Ternyata ada temannya datang. Tapi mereka kakak adik. Namanya Darren. Tapi bukan Darren yang kita biasa itu loh. Bukan. Darren adiknya namanya Dilan. Darren kelas tiga apa kelas empat gitu. Nah, Lausa bilang, ayo ada Lausenya. Ayo kita sekolah minggu. Nggak mau, nggak ada temannya katanya. Nah, jadi kalau adik-adik datang jam sebelas, ada temannya ntar. Ya, jangan takut. Ada Lausa-Lausa juga. Kita ibadah sama-sama. Ya, nggak apa-apa. Mau jam sembilan, mau jam sebelas, kata apa. Ya, Lausa tunggu ya. Nah, jangan lupa seal yang udah daftar 14, 15, 16. Oke. Semoga minggu depan bisa ambil bajunya. Kalau misalnya kalian mau ambil baju minggu depan, boleh. Siapa tahu mau cuci dulu kan. Tapi kalau misalnya nggak keburu, hari Selasa ambil di hari H juga boleh. Siapa tahu kalian mau double bajunya, it's okay. Ya, itu aja. Atau nggak bawa disinfektan. Nanti kalian semprot-semprot baju baru. Kalau takut. Nggak lah, nggak apa-apa lah ya. Oke. Apa lagi ya? Ya, adik-adik datang on-site ya. Hmm, udah seru nih. Ya, kalau bisa. Kalau bisa. Ya, asetunggu. Ethan ya. Oke, Ethan. Oke. Emily. Emily, Emily, Emily. Oke. Sip, ada lagi pengumuman Lausa-Lausa? Kalian kelasnya di ruang atas, di korem. Ruang korem. Gedung sekolah minggu kita belum bisa pakai karena masih renovasi. Ya, nanti yang kelas kecil itu di perpustakaan gereja. Tapi kalau kalian, kelas kalian di atas. Greta masih nge-lag. Hah, masih nge-lag? Masih pusing. Greta ini nggak pernah gereja. Gereja. Karena ke DKI. Iya, Greta belum pernah datang. Nah, nanti kalau Greta datang pasti Greta ngerti. Apa maksud Lausa di atas dan di bawah. Ya. Ini nggak punya bayangan pasti. Oke deh. Ada lagi Lausa-Lausa? Langsung kita pengen tanyain nih. Si Karin sama Emily. Nggak ikut sil. Oh iya. Iya, Karin katanya takut pergi-pergi katanya. Saya bilang, Karin bilang sama Mami, perginya nanti aja abis sil. Emily, kenapa nggak ikut Emily? Pokoknya belum libur. Oh, belum libur. Oh, Emily bukan di IPK ya? Bukan. Oh, oke-oke. Mika ikut kan Lausa? Ikut. Mika udah ikut. Oke. Ethan ikut ke Ethan? Eh, Mika nggak ikut deh ya. Langsung. Mika nggak ikut. Nggak ikut. 14, 15, 16. Mau jalan-jalan. Ya, Mika nggak ada namanya. Sil dulu baru jalan-jalan. Itu oke, itu oke. Ethan ikut kan, Ethan? Ikut. Nggak. Ethan nggak ikut. Ikut apa? Sil. Jadi, Ethan mau ke Bali. Oh. Karin, bukan ke Bali. Kemana? Kemana? Mau ke rote. Rote. Enaknya. Yaudah. Oke. Ya, Lausa tunggu minggu depan di on-site. Oke, kita mutu. Lausa. Oh, iya, iya, iya. Boleh. Shen. Shen, Shen. Yang baru tuh, Shen. Shen lama-lama sekali. Shen, Shen, Shen. Shen, Shen. Mami. Are you there? Shen, apakah kau di sana? Iya. Shen ikut Sil? Enggak tahu. Enggak tahu. Hari ini terpendaftaran terakhir loh. Kau masih punya waktu beberapa jam untuk hubungi Lausa. Ya. Nanti tanya Mami ya. Oke. Oke. Nanti ada ulangan. Oh, kamu ada ulangan? Iya, besok. Oh, kan ini tanggal 14. Masih lama. Saya memang udah ulangan dari itu sih. Dari kayak Kamis. Kemarin Kamis. Berarti udah selesai dong nanti pas Sil? Iya, besok PPKM. Yaudah. Berarti kan Silnya masih dua minggu lagi. Berarti Shen bisa ikut. Iya. Lausa Liana punya nomor teleponnya nama Shen? Shen, Shen gak ada deh. Yaudah. Nanti abis ini, abis kita tutup dalam doa Shen, jangan lift dulu ya. Nanti kita minta nomor telepon. Yuk kita tutup dalam doa yuk. Kita nyanyi Bapak Terima Kasih. Semua unmute. Bapak Terima Kasih. Bapak Terima Kasih. Bapak Terima Kasih. Bapak Terima Kasih. Amin. Amin. Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur hari ini kami boleh ibadah. Terima Kasih untuk pimpinan Tuhan. Dari awal, pertengah, hingga akhir. Dan kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Melakukan perbuatan yang baik untuk memuliakan Tuhan. Kami mau, Tuhan rindu untuk pakai hidup kami. Sampai kami mati nanti ya Tuhan. Saat ini, apapun yang bisa kami lakukan, kami mau lakukan untuk melayani Tuhan. Terima Kasih Bapak. Berkati adik-adik semua yang mungkin masih ujian, yang sudah liburan. Dalam sekolah, dalam keluarga. Tuhan berkati. Berkati juga Lause-Lause dan Papa Mama semua. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa semuanya. Bye. Bye.